Intro Oke di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait bangun ruang sisi lengkung Sebelumnya udah saya bahas ya konsep tabung dan juga soal-soal tabung Baik yang diketahui volume, yang diketahui luas permukaan, walaupun yang diketahui luas limut Sekarang materi subbab selanjutnya yaitu tentang kerucut Oke simak video selengkapnya berikut ini Oke ini kerucut di hadapan saya Jadi ini kerucut sebelum dibuka dan setelah dibuka atau jaring-jaring kerucut Ngeblur nih videonya Oke datu ya Jadi ini sebelum dibuka dan setelah dibuka Nampak seperti ini kerucut kalau kita buka Contoh kerucut bentuk benda yang bentuknya kerucut adalah topi ulang tahun ya Atau kalau kalian tahu nasi tumpang Nah itu berbentuk kerucut Nah nanti di kerucut itu akan ada Akan ada jari-jari nih Di sebelah sini namanya jari-jari karena dia alas ya Kemudian di sini yang namanya tinggi Dan ini yang miring ini namanya pelukis Ini kalau saya arsir Kemudian saya keluarin akan membentuk sebuah segitiga Ini kita bahas konsep dasarnya dulu ya Nah ini namanya garis pelukis Kemudian ini namanya tinggi Dan ini namanya jari-jari Kalau saya keluarin seperti ini tuh ya Dan di video sebelumnya juga sudah sempat saya bahas tentang konsep atau teorema dari Pitagoras Kalau miring atau sisi terpanjang Cara nyarinya tengah-tengahnya ditambah T ditambah R kuadrat gitu ya Itu kalau nyari sisi terpanjang Sedangkan untuk nyari sisi terpendek T dan R Itu ya Kalau nyari sisi terpendek Tengah-tengahnya dikurang Gitu ya Kalau T berarti kurang R Kalau R berarti kurang T Gitu ya Ini konsep dasar Pitagoras masih berlaku dan digunakan Pada pengerjaan Soal-soal kerucut Jadi dihapalkan Konsep dasarnya ngapalinya gini aja Kalau nyari yang panjang Tengah-tengahnya ditambah Kalau nyari sisi yang pendek Tengah-tengahnya dikurang Itu baru konsep dasar buat Nyari garis pelukis Nyari jari-jari Maupun nyari tinggi Sedangkan rumus daripada kerucut Ada tiga seperti tabung ya Ada tiga Tolong dihapalkan Yang pertama yaitu volume Yaitu sepertiga VR Kuadrat T Atau sepertiga dari volume tabung Luas permukaan VR R plus S Sedangkan luas selimut VR S Ketiga rumus ini Tolong dihapalkan baik-baik ya Oke akan saya bahas Contoh soal terkait kerucut ya Ini masih dasar banget nih Makanya soalnya juga gak terlalu susah Sebuah kerucut Tingginya 12 cm Oke ini ada kerucut Kita bikin tinggi Nah ini namanya tinggi itu ya Tingginya 12 cm Oke kok ngeblur sih Oke tingginya 12 cm Panjang garis pelukisnya 13 Nah ini garis pelukis yang miring 13 Oke Hitunglah volume B luas permukaan C luas selimut Ada garis pelukis Ada tinggi Yang belum ada jari-jari Nah kita cari jari-jari dulu nih Nah ini segitiganya kita potong Kita keluarin kesini tuh Ya ini 13 Ini 12 Berarti kita nyari ini nih Jari-jari Karena jari-jari merupakan sisi pendek Maka caranya nyari sisi pendek Tengah-tengahnya tinggal dikurang 13 Dikurangin 12 Gitu ya R kuadrat sama dengan 13 kuadratin 169 Dikurang 12 kuadratin 144 Kalau kita kurang 169 dikurang 144 Jawabannya 25 Nah kuadrat pindah jadi akar Gitu ya Kuadrat pindah jadi akar Akar 25 adalah 5 Sehingga jari-jarinya Jari-jarinya adalah 5 cm Kita bisa jawab pertanyaan yang A tuh Volume Sepertiga VR kuadrat T Volume tabung Apalin rumusnya ya Sepertiga V nya kita pakai 3,14 Karena jari-jarinya Bukan kelipatan 7 Yaitu 5 ya 5 5 nya 2 kali nih Karena kuadrat Kemudian T Tinggi Tingginya berapa tuh 12 Bisa kita coret 12 dibagi 3 4 Nah ngitungnya paling cepat Yang bulat aja 3,14 nya biarin Yang bulat kita hitung 5 kali 5 25 25 dikali 4 100 Gitu ya 3,14 dikali 100 Karena komanya ada 2 Karena nolnya ada 2 Nolnya hilang Komanya hilang Jadi 3,14 cm Jadi 3,14 cm Kubik Kalau rumus volume Pakainya cm Kubik Kemudian kita Jawab pertanyaan yang B Yaitu luas permukaan Ingat rumusnya VR R plus S V nya 3,14 cm Karena jari-jarinya 5 Bukan kelipatan 7 R nya 5 S nya adalah Garis pelukis Garis pelukisnya 13 Oke 3,14 Dikali ya 5 kali 4 20 Naik 2 5 kali 1 5 Tambah 2 7 5 kali 3 15 15 70 Karena komanya ada 2 nih Jadi 15,70 Dikali 5 tambah 13 18 Tinggal kita kali 15,70 Dikali 18 Jadi Cara ngitung cepatnya Tinggal kalian tulis aja ya 15,70 Dikali 18 Jawabannya 28,2,60 Karena ada komanya 2 nih ya Kita tulis komanya 2 Gitu tuh Jadi 28,2,60 cm Persegi Luas permukanya Sekarang kita cari luas selimut Nomor Bagian yang C ya Luas selimut itu V,R,S V nya 3,14 R nya Jari-jarinya adalah 5 Sedangkan S nya Garis pelukisnya adalah 13 Kita ngitung yang bulat dulu Berarti 3,14 Dikali 5 dikali 13 65 Jadi tinggal kita kali 3,14 Dikali 65 65 dikali 3,14 Adalah 24,10 Karena ada komanya 2 Maka kita bikin komanya 2 Oke Jadi jawabannya 204,10 cm Persegi Untuk luas selimutnya Silahkan ya Ditonton ulang Berkali-kali Sampai benar-benar Paham terkait Soal-soal Yang berkenaan dengan Kerucut Hapalkan rumus kolumnya Luas permukaannya Dan juga Luas selimutnya Silahkan Dibagikan juga Ke yang lain Supaya yang lain Teman-teman kalian Faham terkait materi kerucut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati